Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa ngak hanya sekadar serangkaian kata-kata yang diucapkan Melainkan merupakan bentuk pengerahan diri yang mendalam kepada Allah SWT Saat berdoa, seseorang melepaskan kendali atas segala aspek kehidupan Dan menyerahkan segala urusan kepada kebijaksanaan dan kehendaknya Ini adalah ungkapan keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik sejati dari takdir dan nasib kita Termasuk ketika kita sedang mencintai dan menyayangi seseorang Kita bisa berdoa kepada Allah SWT Untuk menyerahkan semuanya dan biarkan yang terbaik terjadi pada kita menurut Allah SWT Berikut ini ada beberapa doa untuk meluluhkan hari seseorang yang kita cintai Namun sebelum itu, mari kita pahami dulu makna mencintai seseorang dalam pandangan Islam Pandangan Islam tentang mencintai seseorang dalam Islam Mencintai seseorang dalam konteks yang sesuai dengan ajaran agama dapat dianggap sebagai perasaan atau sikap yang alami dan diinginkan Islam mengajarkan kasih sayang keadilan dan saling mencintai sesama manusia sebagai nilai-nilai positif Cinta yang paling utama dan fundamental dalam Islam adalah cinta kepada Allah Setiap tindakan cinta harus sejalan dengan ketentuan agama dan ngak boleh melampaui cinta kepada Allah Meskipun cinta dihargai, Islam menetapkan adab dan batasan dalam hubungan antara jenis kelaming yang ngak halal atau di luar ikatan perkawinan Hal ini untuk menjaga kehormatan dan moralitas masyarakat Islam juga mengajarkan cinta sebagai sarana untuk mencapai kebaikan bersama Bukan sebagai alat untuk menyakiti atau merugikan orang lain Cinta dalam Islam diarahkan untuk memperbaiki hubungan, membangun keadilan, dan memajukan kemaslahatan bersama Doa cinta kepada seseorang karena Allah Berikut adalah doa yang terkenal untuk meraih kasih sayang Allah dan juga kasih sayang dari orang yang mencintai Allah Doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad Esawek Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Ya Allah aku memohon kepadamu kasih sayangmu dan cinta terhadap orang-orang yang mencintai mu Serta hasrat untuk melakukan amal yang dapat membawaku mendekatkan diri kepada kasih sayangmu Ya Allah jadikanlah cintaku kepada mu melebihi cintaku kepada diriku sendiri keluarga ku dan bahkan lebih dari cintaku kepada air yang segar Dalam doa ini, kita memohon kepada Allah agar diberikan cintanya dan cinta terhadap orang-orang yang mencintainya Kita berharap untuk memiliki kecintaan yang memotivasi kita untuk melakukan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Doa ini mencerminkan aspirasi untuk mencapai tingkat cinta dan kehendak kepada Allah yang lebih tinggi daripada cinta terhadap diri sendiri Keluarga atau bahkan kebutuhan dasar seperti air yang segar Doa agar orang yang kita cintai mencintai kita Apa doa agar orang yang kita cintai mencintai kita Ahabakalazi yahbab tenilahu Artinya semoga Allah mencintai kamu yang cinta kepadaku karenanya Doa ini merujuk pada riwayat hadis nabi yang tercatat dalam Abu Daud Doa ini dapat diucapkan oleh mereka yang merasa kerinduan akan kasih sayang Allah dalam mencintai ciptaan Doa ini juga dapat diarahkan untuk memohon agar orang yang kita cintai juga merasakan kerinduan terhadap kita Doa lainnya agar orang yang kita cintai merindukan kita Artinya ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu Berkahwi bawah kagumanmu dan amukan keluhuranmu Agar engkau jadikan kecintaan di dalam hati sebut namanya bin nama ayahnya Dan resapkanlah kecintaan dan kasih sayang terhadapku di dalam hatinya Dan senderungkan ia padaku lewat anugerahmu Wahai Zatiyang Maha Mulia Doa meluluhkan hati seseorang Untuk meluluhkan hati seseorang yang kamu sayang dan cintai Kamu bisa baca-bacaan doa meluluhkan hati seseorang yang dicintai berikut ini Paulohumma antal tazi insul kabir wa anak abduka dokifu salil alazi lahawla walakluwata ilabika Paulohumma sakhir li fulaan sebut nama orang yang dimaksud Kama sahkortafir aum li musak wa lain li kol bahu kamalayan talhadid li dawu Fa inahu layanti ku ilah biizmika naasiatuhu fiqoblotika wa kolbuhu fiyadika Jalasana ula jika ya arhamar huimin Artinya Ya Allah bahwasanya engkau lah yang maha perkasa lagi maha besar Dan sesungguhnya aku ini adalah hamba mu yang hina lagi lemah Ya Allah mudahkanlah bagiku urusanku Sebagaimana engkau mudahkan bagi urusan fir aum kepada musa dan lunak hati manusia Bagiku sebagaimana engkau lunakan besi bagi nabi dawu Engkau lah adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik penolong Wahai Tuhan yang maha hidup Wahai Tuhan yang maha penguasa Wahai Tuhan yang punya kagungan dan kemuliaan Perkenanlah ya Allah Panjakan doa bukan karena hawa nafsu cinta yang diberikan dan diungkapkan kepada orang yang kita cintai Seharusnya napsa mata-mata dipacu oleh hawa nafsu belaka Sebab dorongan dari hawa nafsu cenderung membawa pada perbuatan buruk Dalam Al-Quran Allah SWT menyatakan dalam surat Yusuf Tabu Hiji Kirang 7 siang Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun maha penyayang Ayat ini menjelaskan bahwa Yusuf Sebagai manusia mengakui bahwa setiap nafsu cenderung dan mudah diperintahkan untuk berbuat jahat Kecuali jika diberikan rahmat dan perlindungan oleh Allah Yusuf terhindar dari godaan istri Al-Aziz Karena limpahan rahmat Allah dan perlindungannya Meskipun sebagai manusia, Yusuf juga merasakan ketertarikan pada istri Al-Aziz Sebagai mana perempuan tersebut merasakan ketertarikan padanya Seperti yang dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 20 opat Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya Berdoa agar dicinta oleh seseorang yang kita cintai dalam Islam memang tindakan yang diperbolehkan Selama doa tersebut diajukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam Berdoa adalah bentuk ibadah dan komunikasi dengan Allah Dan umat Islam dianjurkan untuk berdoa dalam segala hal Termasuk dalam hal hubungan interpersonal Terus lakukan ibadahmu sesuai anjuran dan ajaran agama Lakukan dengan usuf agar ibadahmu diterima oleh Allah s.w.t Wassalam